Pajajang lele banyak yang mati kena air hujan, sedang dikuras ganti air masih ada yang mati. Bagaimana? Mungkin ada kesalahan ya, terutama para pemula. Budi daya ikan lele itu bukan hanya sekedar buat kolam, isi air, isi ikan, ngasih makan. Bukan hanya seperti itu. Ikan lele makan setiap hari, dia ngeluarin kotoran setiap hari. Berapa ribu di kolam kita ikan lele-nya, segitulah yang dikeluarkan limbahnya. Belum lagi bercampur dengan pakan yang sisa. Nah, pertanyaannya suka dibersihkan enggak? Buat kolam pakai drenase kolam enggak? Dibuang enggak amoniaknya setiap hari? Itu yang kotoran perlu kita buang. Anda memberi probiotik enggak atau mentreatment air enggak? Memupuk enggak sebelum budi daya? Pas beli bibitnya, Anda hati-hati atau tidak? Itu semua kan faktor-faktor juga yang mendukungnya. Memang air hujan masuk ke kolam kita itu mengandung kadar asam yang cukup tinggi. Akan merubah konsentrasi ikan. Tapi kalau ikannya strong, kuat, enggak bermasalah, pastinya akan tetap hidup. Atau kalau air hujan masuk, di bawahnya itu endapan dasar kolamnya atau kandungan organiknya enggak terlalu banyak, mungkin enggak terlalu berpengaruh. Buktinya banyak kok. Sahabat sekalian yang berkomentar, saya habis hujan ikan malah makin sehat. Berarti benar ngurus airnya. Tapi kalau Anda ketiban nasib yang kurang baik sehabis hujan ikan mati, itulah pertanyaannya. Suka dibersihkan enggak Anda penasar kolamnya? Kotorannya dibuang enggak? Mau niak dibuang enggak? Pakai probiotik enggak? Penanganan setelah air hujannya itu turun? Nasi makannya dibibis atau enggak? Ya untuk suplemen lah buat ikan, bibis probiotik enggak atau apa? Semuanya itu ada dalam ranah analisis. Intinya, kalian budidaya bukan hanya sekedar nyemplungin ikan, ngasih makan tiap hari, nanti pangen. Enggak. Ada jalur-jalurnya. Dijalanin atau tidak, kalian yang merasakan. Kalau kalian enggak menjalani, nah itu ikan komplain. Kalau ikan udah demo, ya mati. Ikan demo, males makan. Habis males makan, mati. Ikan demo, karena rumahnya itu enggak benar, dia pasti komplain. Komplainnya, mati. Setelah mati, kita berpikir kenapa, ada apa. Nah itu yang perlu kalian pecahkan, oke? Mudah-mudahan paham. Terima kasih.